Ada artis yang dimarah-marahin Deddy Corbuzier di Youtube. Siapa sih? Simak selengkapnya di News Flash Showbiz edisi 19 Desember 2023 barang-barangnya. Deddy Corbuzier ternyata marah-marah dengan Amar Zuni yang sudah 3 kali tertangkap karena narkoba. Deddy Corbuzier mengukap kekecewaan itu melalui akun Youtubenya. Padahal 2 bulan sebelumnya Amar sempat membuat ajakan di podcast Deddy untuk menjauhi narkoba. Pernyataan yang bertolak belakang dengan perbuatan itu membuat Deddy Corbuzier kesal. Menurutnya suami Iris Bella itu sudah membohongi banyak pihak termasuk juga dirinya. Melalui Youtube Deddy Corbuzier mengatakan Anda minta diundang disini mau bicara tentang gimana caranya berhenti dari narkoba dan bicara tentang itu tidak ada gunanya. Dan Anda minta diundang kesini dan gobloknya gue, gue percaya sama orang tolol, kata Deddy Corbuzier. Berita kedua datang dari Sule yang berencana menikah lagi setelah setahun bercerai dari Natalie Holster. Ayah Rizky Fabian ini akan menikahi wanita berhijab bernama Santika Fauzia yang berusia 18 tahun lebih muda darinya. Memutusan untuk menikah lagi tentu bukan perkara mudah bagi komedian yang sudah 2 kali gagal berumah tangga. Untuk itu, Sule juga banyak introspeksi diri dengan berusaha tak mengulangi kesalahan yang sama dengan hubungan sebelumnya. Dari pernikahan pertama dengan Lina Jubaida, salah satu kesalahan yang dia sadari adalah kurangnya perhatian kepada pasangan. Itu disebabkan karena dirinya yang terlalu sibuk pekerja. Kepada pewarta, Sule mengatakan, sebetulnya saya masih perhatian karena nyari duit. Tapi saking sibuknya, akhirnya punya pikiran. Lo bisa sendiri deh, ada anak-anak. Ternyata itu salah. Di saat yang kedua kali, saya ikut mencoba memperbaiki kalau mau jalan kemana saya ikut. Disitulah saya merasa memperbaiki. Berita ketiga datang dari Ria Ricis yang memberikan pesan kepada para ibu menjelang perayaan hari ibu 2023. Jelang hari ibu, Ria Ricis mengenang hari-harinya kalacut Saifa Aramwana atau yang akrabisapa Baby Moana hadir ke dunia. Saat itulah ia mencicipi romantika sebagai ibu. Bahagia, terharu, dan lelah adalah tiga momen yang sering dijumpai Ria Ricis sebagai ibu. Saat itulah bintang film Aku Tau Kapan Kamu Mati menyadari peran besar dari pengorbanan ibu. Lewat pernyataan tertulis, Ria Ricis menyampaikan pesan terbuka kepada para ibu di Indonesia yang memiliki cinta tanpa syarat untuk anak-anak mereka. Ria Ricis mengatakan, Untuk para ibu, selamat hari ibu, lelahmu, tangisanmu, kekhawatiranmu, semua akan terbalaskan dengan senyuman dan pelukasih dari anak serta orang terdekat di sekeliling Bunga Tari Ricis. Sekian Newsless Hobbies edisi hari ini, gue Herno Wangi, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.